Intro Assalamualaikum Hai baraya sadayana kumhaka barna Tepanggen sarang abidewi Jadi di video kali ini aku mau buat masker Dari santan kelapa Dan mungkin teman-teman udah pada tau Kalau santan kelapa ini memang banyak banget manfaatnya Untuk kecantikan kita Seperti bisa membuat ojah kita itu cerah Bersih, kemudian lembab Dan yang pasti gak ada yang namanya Kerutan atau keriput Nah daripada penasaran ya langsung aja Kita lihat bagaimana cara membuat masker Dari santan kelapa ini Untuk bahannya Yang pertama siapkan 1 sendok makan Santan kelapa cair Lebih bagus lagi Pakai santan kelapa cairnya Yang buatan sendiri Tapi kalau misalkan gak ada Bisa pakai yang instan seperti ini Kemudian untuk bahan yang kedua Siapkan juga 1 sendok makan Tepung beras Jadi perbandingannya Satu berbanding satu Kemudian keduanya kita campurkan Dan aduk Hingga keduanya tercampur rata Dan berbentuk seperti pasta Nah ini dia Maskernya sudah jadi Seperti ini Dan masker ini siap untuk kita pakai Untuk cara pengaplikasiannya Seperti biasa Pastikan kondisi wajah dalam keadaan bersih Siapkan juga kewas yang bersih Nah baru setelah itu kita aplikasikan Masker ini Keseluruh permukaan wajah kita Apabila kita rutin Memakai masker santan ini Maka banyak manfaat Yang akan kita peroleh Untuk wajah kita Seperti di dalam santan ini Ada kandungan vitamin C Yang bisa meningkatkan Elastisitas kulit Dan menunda penuaan dini Kemudian ada juga kandungan Asam lemak alami Yang bisa mengobati kulit kering Dan iritasi Serta menangkal bakteri Di permukaan kulit wajah kita Kemudian manfaat lainnya Seperti santan ini Bisa mencerahkan kulit kita Membuat wajah kita itu bersinar Mengeluarkan kotoran Yang menyumbat pori Seperti pomedo Dan juga bisa dipakai Untuk mengobati sunburn Atau kulit terbakar Karena cahaya matahari Untuk tepung beras sendiri Di dalamnya ada Kandungan jet antioksidan Yang bisa mencerahkan Kulit wajah kita Kemudian bisa menghaluskan Kulit wajah kita Menghilangkan flek hitam Mencegah penuaan dini Mengobati jerawat Dan bisa menghilangkan Mata panda Apabila kedua bahan ini Dijadikan sebagai masker Dan kita pakai secara rutin Maka akan membuat Wajah kita itu lembab Halus Kenyal Elastis Dan glowing Nah setelah selesai Kita diamkan Selama 10 Sampai 15 menit Layaknya seperti pemakaian Masker biasa Nah jadi tadi aku udah nunggu Sekitar 10 Sampai 15 menit Dan maskernya udah Kering Bahkan sebagiannya Udah menyusut di wajah Ini udah meresap Dan sekarang langsung aja Kita cuci muka Oke ini hasilnya Setelah cuci muka Dan yang Langsung dirasain adalah Kulit terasa lembab Halus Kenyal Dan lebih cerah Oke dan semoga tipsnya bermanfaat Dan kalau misalkan ada yang salah Ada yang kurang Atau mau nambahin Silahkan komen Dan kalau misalkan ada request Mau dibuatin video apa Silahkan juga komen Dan akhir kata Saya Dewi Rahayu Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax